Terima kasih ada masih bersama kami pemirsa diduga kesal karena tak diberi sebatang rokok seorang pria dibantu Yogyakarta tega menganiaya tetangganya. Aksi ini membuat korban akhirnya menyerang balik pelaku hingga tewas. Warga Dusun Jeblok Kecamatan Kasihan Bantul digegerkan dengan kasus duel maut melibatkan dua warga. Korban Yusuf ditemukan kerabatnya luka parah pada bagian kepala, tangan dan telinga kiri. Sementara Wahyudi tetangga Dusun yang mengajak duel korban tewas penuh luka di tengah sawah. Jasad Wahyudi dibawa polisi ke rumah sakit Bayangkara guna proses otopsi. Awalnya pelaku Wahyudi diduga menderita gangguan jiwa mendatangi Yusuf yang menjaga kolam ikan di pinggir sawah untuk meminta rokok. Namun permintaan ditolak karena Yusuf bukan seorang perokok. Diduga menyimpan dendam karena tidak diberi rokok, Wahyudi menyerang Yusuf dengan sebilah senjata tajam. Aksi ini membuat korban melawan dan menyerang balik hingga pelaku meregang nyawa. Ini terhadap seseorang yang sedang menjaga kolam ikan. Jadi sekarang dari korban itu menderita luka di rumah sakit. Sedang si pelakunya karena ada warga akhirnya kebacok sendiri yang diduga pelaku meninggal dunia di TKP. Polisi belum dapat menyelidiki kasus ini karena Yusuf masih dirawat di rumah sakit Dr. Sarjito. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisno Purwoko, AI News, melaporkan.